...dengan kepala kembali mengambil, dan kalian ada ruang, oh ada ruang, aaaaah, sayang kita lihat tadi kurang cermat apa yang dilakukan oleh... ...pasing padahal purna dia, tetapi tidak dapat dikejar oleh Hendros... ...gagak lagi lupanya serangan yang diracik oleh anak-anak Wong Kito ini tadi kita saksikan... ...menuju ke belakang, cutback, sehingga... ...dibay-bayang lagi kita lihat, aksi gocekan lagi dilakukan oleh Rodrigo, tersyukur dan wasit menukul pelanggaran tadi... ...terus pressing laminating yang dilakukan juga oleh Adam Alis, nempel terus kepadahal Sriwijaya... ...ada Jalilov kali ini memberikan ruang kepada siapa dia, dibayang-bayang oleh Antayev... ...dan hanya menghasilkan gol, kik gagal, gagal tadi upaya yang dilakukan oleh Jalilov tadi... ...dan menuju kepada Deddy, tetapi pelanggaran lagi oleh Alfie... ...cukup cerdas juga Deddy untuk bisa... ...masih bisa diambil, ada Beto, 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 Beto dengan kaki luar... ...dandny kumpan baik sekali menuju ke belakang sebelah kini, akan terjadi jajam... ...jajam... ...coba kolam disini dari Deddy... ...oh sebenarnya Deddy sudah mencoba untuk menyuntik... ...daripada pemain-pemain ngalam ini melakukan crossing... ...dodododo... Gerak ada malis dan pekan-pekan yang makan segapan, crossing, berbahaya apa yang terjadi. Jampret, sebuah tandukan, serudukan yang dilakukan oleh Beto tetapi headache-nya belum sampai kesasaran. Kembali kita lihat serangan berbalik, upaya dari Denny tetapi tercidup, tertangkap tangan dan tertangkap basah. Tangan yang dilakukan kontrol tadi tidak bisa dinego, tentu Wasin sudah melihat dengan jelas itu. Tangan yang dilakukan dengan kaki kiri tetapi masih melenceng di sebelah kiri. Tendangan yang mencoba terjadi dan ada komunikasi antara BIO dan juga Kejabaku Alam yang nampak memang ada salah pengertian di sana. Kita akan lihat dalam tayangan ulang apa. Dari penalti. Jampret! Oh, 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 Ida nyangko, Ida nyangko. Ica-caam, cantinian, paca-paca-paca. Kita lihat tadi tendang, Ida Dinyana. Sebuah tendangan melengkung penjuru dari Adam Alis. Melihat ada sosok kekal besar dan berwibawa nandingin dari BIO Paulin. Di Henik, Tandukan Banteng mengamuk, menghasilkan gol untuk Sriwijaya 1, Aremano Rama. Sosok yang memang tidak tergantikan dari BIO Paulin ketika ya beberapa. Abie Manyu ambil bola dia, Jabret! Abie! Famos, 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 famos! Alumni dari Spanyol yang mampu menjadi bintang muda dalam penyelenggaraan Piala Presiden 2018. Tidak disangka melakukan tendangan yang begitu cantik, begitu ciamik, melengkung, menekuk. Bola berputar dia, Jabret! Dan tangkapan pertama yang menenangkan hati, meredakan emosi, dan membuat tenang barisan pertahanan milik Arema. Cepat yang lain, tendangan langsung, atau akan melakukan prea. Benalti lagi. Benalti lagi. Drama, 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 drama terjadi. Sudah panoran, sedang langsung, Jab, 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 Rabret! Oh! Lobない, 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 lob誰! Umabois, ilang, kesam. Ini pemain yang baru masuk. Gol, 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 gol. Sebuah aksi yang tidak terlihat. Aksi yang begitu gentayangan. Tiba-tiba saja kita melihat pergerakan Manu Jalilov Dan seakan tidak mau memulangi kesalahan Seakan tidak mau dimarahin lagi Konate memberikan umpan cuek Nengok ke kiri sedikit Pemain yang mirip Miki Tarian Mengasih umpan kepada Beto tanpa ampun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton